Salam Damai Sejahtera, Sahabat KKPS TV. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu berdoa. Bapak dalam Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sabdamu. Berbicara lah Tuhan, dan kuasailah kami dalam kuasa roh kudus. Sehingga sungguh, kami tidak hanya menjadi pendengar firmanmu, namun tetap dalam kesetiaan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat KKPS TV, Amsal Pasal 17, Ayat 4, firman Tuhan bagi kita. Orang yang berbuat jahat, memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta, memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Sahabat KKPS TV, kita tahu Amsal adalah kitab yang berisikan nasihat-nasihat praktis. Sekalipun begitu praktis, namun selalu syarat dengan makna, syarat dengan pesan. Bagaimana agar kehidupan yang dijalani tidak akan pernah salah arah, namun selalu tepat dan berfokus pada sasaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, mengingatkan bahwa sangat-sangat ada perbedaan, orientasi mereka yang ingin selalu mencintai kebenaran dengan mereka yang mencintai kejahatan. Amsal tadi telah berkata dari firman yang boleh saya bacakan, orang jahat kecenderungannya akan memperhatikan bibir jahat dan seorang pendusta akan memberi telinganya untuk mendengarkan perkataan yang mencelakakan. Sesedara, tentu orientasi orang jahat bukanlah orientasi anak-anak Tuhan. Namun tahukah, sedara, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, Anda mungkin sadar atau tidak sadar, kita pasti harus bertemu dengan banyak orang, banyak orang, banyak karakter juga. Namun yang pasti, siapapun yang bertemu denganmu, siapapun yang ada di sekitarmu, ketika kehidupanmu masih tetap terpusat pada kebenaran itu, maka mereka tidak akan pernah bisa dan dapat mempengaruhimu. Maka kalau orang jahat masih tetap menggemari segala yang jahat, kalau orang jahat masih tetap memberikan diri dan potensinya untuk mendengarkan segala yang tidak baik, tentu pilihan mereka bukan pilihan kita. Karena itu waspadalah, amsal ini ingin dirimu tetap memiliki warna dan jati diri yang sesungguhnya. Karena itu, hal-hal buruk itu tidak akan mempengaruhimu. Maka teruskan komitmen itu dan lakukan setiap nasihat itu, sehingga perjalanan dan pertemuan yang bagaimanapun, kehidupanmu tetap mampu menjaga integritas sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kejahatan itu belum berhenti, ketika orientasi orang jahat itu belum selesai, namun komitmen yang kita punya itu yang akan meneguhkan dan meyakinkan bahwa apapun yang masih ada di sekitarku, aku harus tetap berfokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Semua anak Tuhan harus mencapai tujuan itu, karena itu fokuskan hatimu pada nasihat praktis itu, sehingga sungguh kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati dan memberkati orang-orang di dalam kehidupan ini. Jadilah berkat dan jadilah teladan di tengah-tengah segala peristiwa yang buruk dalam kehidupan ini. Kita pasti bisa karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firmanmu mengajarkan kami agar sungguh kami tetap boleh menjadi anak-anak terkasih di hadapan Tuhan. Sekalipun di dunia dalam kehidupan kami ada banyak manusia, orang-orang yang tidak mencintai firman. Namun biarlah kami dalam semangat iman itu tetap boleh menjaga integritas kami sebagai anak-anak dan saksi-saksi Tuhan. Kami berdoa agar dalam kehidupan kami kami tetap berfokus pada kehendak Tuhan. agar hidup kami selalu berpusat pada kehendakmu. Berkati kami, berkati seluruh sahabat GKPS TV dimanapun mereka berada. Kasih dan berkat Tuhan senantiasa boleh hadir dalam mereka sehingga kau berkati setiap rencana bahkan pekerjaan mereka agar kasih dan damai sejahtera boleh menjadi bahagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan dalam Yesus kami berdoa. Amin Kau yang terindah di dalam hidup ini Tidak ada Allah Tuhan yang seperti engkau besar perkasa penuh kemuliaan Kau yang termanis Kau yang termanis di dalam hidup ini Kucinta kau lebih dari segalanya besar kasih setiamu kepadaku ku sembahkan Ya Allah ku ku tinggikan namamu selalu Tidak ada lutut tak berteluk Tidak ada lutut menyembah Yesus Tuhan Tidak ada lutut Tuhan Raja ku ku sembah kau Ya Allah ku Kutinggikan namamu selalu Tiada lidah tak mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Rajaku Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Rajaku Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Kikapestv 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 Kikapestv